JURASSIC WORLD Jurassic World adalah sebuah film petualangan science fiction 3 dimensi dari Amerika Serikat yang memiliki stradarai oleh Colin Trever Film ini merupakan film keempat dari serial film Jurassic Park yang dimulai pada tahun 1993 dan dibuat oleh Stephen Spielberg dan kali ini Stephen menjadi produser dalam film ini Film ini dirilis secara perdana di Perancis pada tanggal 29 Mei 2015 di The Grand Rage Kemudian pada tanggal 10 Juni 2015, film ini dirilis secara teatrika di 66 teritori termasuk di bioskop-bioskop Indonesia Jurassic World adalah film yang menceritakan 22 tahun sejak kejadian di Isra Nuklar di film Jurassic Park Film dimulai dengan penampakan penetasan telur dinosaurus di dalam telurnya Dan kemudian scene berpindah ke sebuah tempat dimana disitu terlihat seorang yang bernama Zack dan adik laki-lakinya yang bernama Greg Karena lagi libur natal, mereka rencananya akan dikirim oleh orang tua mereka ke Isra Nuklar Singkat cerita, Zack dan Greg kemudian tiba di Costa Rica Setelah itu mereka melakukan perjalanan menuju pulau menggunakan sebuah kapal Setelah mereka sampai, mereka dijemput oleh seorang wanita yang bernama Zahara yang merupakan asisten dari seorang wanita yang bernama Claire Nah, Claire ini adalah bibik dari Zack dan Greg dan juga manajer operasional di Jurassic World Akhirnya, Zack dan Greg pun sampai di Jurassic World dan mereka diberi akses VIP Sementara itu, di tempat lain, Claire masih terlihat sibuk menyakinkan para investor yang berkunjung Nah, untuk menyakinkan para investor Claire laru memperkenalkan dinosaurus hibrida yang dimodifikasi secara genetik dan diberi nama Indominus Rex Jake dan Greg yang terlihat sedang memasuki sebuah ruangan yang disebut sebagai pusat inovasi Dimana ruangan itu adalah ruangan untuk para pengunjung belajar memahami tentang para dinosaurus Kemudian di tempat itu, akhirnya Claire bertemu dengan mereka Ia berjanji untuk bertemu dengan mereka pada saat makan malam nanti Dan mereka akan bersama-sama di hari berikutnya Setelah bertemu dengan Zack dan Greg Claire lalu kemudian bertemu dengan sang pemilik taman Jurassic yang bernama Simon Masrani Nah, si Masrani dan Claire rencananya akan berkunjung ke kandang dinosaurus baru yaitu Indominus Rex Mereka pun akhirnya tiba di kandang Indominus Rex Saat Claire memberikan detail tentang makhluk hibrida tersebut Mas Sarani terkejut karena mengetahui bahwa kalau itu dinosaurus berkulit putih Dan ternyata Indominus Rex ini juga pada awalnya diciptakan dua ekor Agar tetapi yang satu lagi tidak selamat karena dimangsa sendiri oleh predator ini Disitu dia menyarankan Claire untuk bertemu dengan seorang yang bernama Owen Grady Untuk memeriksa kandang tersebut Dan mencari bahagian yang rawan yang mungkin saja terlewakan oleh para insinyur ketika membuat kandang tersebut Scene berpindah di saat Owen sedang melatih peliharanya yang bernama Blue, Delta, Echo, dan Charlie Kemudian Owen terlihat dikunjungi oleh seorang yang bernama Victor Hoskin Dia adalah pemimpin devisi keamanan Si Hoskin ini berpikir kalau Raptor bisa menunjukkan sebuah potensi yang bisa diaplikasikan ke ranah militer Mereka berduapun akhirnya terlibat sebuah obrolan dan membuat Owen menjadi muak dengan sikap si Hoskin Di tengah-tengah obrolan mereka Sebuah insiden terjadi di kandang Raptor itu Dimana seekor babi tiba-tiba terlepas Kemudian salah seorang pekerja terlihat mencoba menangkap babi tersebut Namun pekerja tersebut malah terjatuh ke dalam kandang Beruntung Owen dengan cepat langsung masuk ke dalam kandang dan mencoba menjinakkan para Raptor itu Pada adegan ini cukup meregangkan Yang juga menjadi adegan ikonik dalam film ini Pekerja itu pun berhasil diselamatkan oleh Owen Dan Owen juga berhasil meloloskan diri dari serangan para Raptor tersebut Karena insiden ini tadi pada akhirnya menunjukkan bahwa Raptor adalah hewan liar yang tidak mudah untuk dijinak Claire akhirnya bertemu dengan Owen dan meminta bantuannya untuk mengevaluasi kandang Indominus Rex Telah ngobrol panjang lebar Akhirnya Owen pun setuju untuk memeriksa kandang tersebut Mereka pun akhirnya tiba di kandang Indominus Rex Di situ kemudian Owen bertanya Terbuat dari apakah Indominus Rex ini Lalu Claire menjawab Inti genetiknya berasal dari T-Rex dan sisa unsur genetik lainnya masih dirahasiakan Ketika Claire mencoba memberi makan Hewan tersebut ternyata tidak muncul Si Claire yang bingung kemudian mencoba mendeteksi suhu panas di seluruh kandang Akan tetapi hasilnya nihil Indominus Rex tidak terlihat di layar mereka Owen kemudian juga melihat bekas tanda cakar di dinding Mereka pun menyimpulkan bahwa hewan itu telah melarikan diri dengan memanjat dinding kandang tersebut Claire lalu menghubungi Laurie untuk menanyakan lokasi Indominus Rex berada Dan Owen masuk ke kandang untuk melihat keadaan Laurie memberi informasi bahwa Indominus Rex masih di dalam kandang Owen dan para perjalanan awan kemudian mencoba lagi Tapi News Rex muncul tepat di depan mereka Owen yang akhirnya Sampai kesempatan bersama-sama Sampai mobil Setelah ini Dia melihat pekerja satunya Tadi Dia melihat pekerja itu dimangsa oleh predator ini Nah setelah melihat si pekerja itu dimangsa Owen terlihat akan menyemprotkan dirinya dengan bensin Dengan maksud untuk menutupi bau tubuhnya Misi pencarian Indominus Rex pun dimulai Tim khusus pun dikirim Pasukan yang dikirim tadi akhirnya tiba di titik dimana Indominus Rex berada Ragu pasukan itu dipimpin oleh seorang yang bernama Katashi Hamada Hamada kemudian menemukan bahwa ternyata Indominus Rex telah mencakar dan mencabut alat pelacak yang ditanam di tubuhnya Dan ternyata hewan tersebut masih mengingat dimana alat pelacak itu ditanam di tubuhnya Lalu secara tiba-tiba Indominus Rex yang tadi sudah mengintai Muncul dari semak-semak setelah sebelumnya dia berkamuflasi Dan ternyata hewan menganjurkan Mas Rani untuk segera mengevakuasi pulau ini Karena kejadian mengerikanan ini tadi Mas Rani kemudian menemui kepala ilmuwan yang bertanggung jawab atas penciptaan Indominus Rex Ya, dia adalah Dr. Henry Wook Di situ Dr. Wook kemudian mengatakan Kalau gen ikan sotong, cumi-cumi Telah ditambahkan ke dalam unsur genetik Indominus Rex Yang berfungsinya adalah untuk mempercepat laju pertumbuhannya Dan hal itulah yang menjelaskan kenapa hewan tersebut bisa berkamuflase Claire yang khawatir dengan keponakannya kemudian mencoba menghubungi Zack Akan tetapi, Zack tidak bisa mendengar suara Claire dengan jelas karena sinyal terganggu Claire lalu mencoba melancat keberadaan keponakannya itu Dan meminta pengirim tim ranger untuk membawa mereka pulang Karena suasananya lagi crowded Alhasil dilihat ada satu gas yang merespon karena semuanya lagi pada siput Kembali lagi ke Zack dan Gray yang asik berliling taman Di situ mereka melihat bahwa salah satu gerbang pembatas yang terbuka dan hancur Dengan nekatnya, akhirnya Zack memutuskan untuk memasuki area tersebut Benar saja, tak lama kemudian Indominus Rex datang lalu menyerang Zack dan Gray Beruntung mereka dapat melarikan diri ke arah air terjun Di tempat lain, Claire bersama dengan Owen yang memutuskan untuk membantu menemukan keponakannya Tiba di sebuah tempat Di sana, mereka menemukan bahwa Indominus Rex telah secara mengerikan membunuh beberapa Apatosaurus tanpa memakannya Di situ, Owen pun menyimpulkan bahwa hewan tersebut ternyata hanya membunuh untuk bersenang-senang Setelah melakukan pencarian lebih dalam, mereka kemudian menemukan Zero Spear yang hancur Di situ, mereka juga melihat jejak kayak Zack dan Gray dan memastikan kalau mereka pasti masih hidup Balik lagi ke Zack dan Gray, di mana mereka telah menemukan sebuah tempat yang merupakan bangunan dari Taman Jurassic yang lama Yang ada di film pertama dan sekarang sudah terbengkalai dan ditembuhi oleh banyak tanaman Di situ, mereka berhasil menemukan dan memperbaiki sebuah zip berloko Jurassic Park yang sudah tua Dengan mengendarai zip itu, mereka memutuskan untuk kembali ke pusat Taman Saat mereka pergi, Claire dan Owen mendengarkan suara mobil mereka dari jauh Setelah tahu kalau Zack dan Gray selamat dan menggunakan sebuah zip menuju Taman Owen juga mencoba untuk memperbaiki salah satu zip tersebut Tapi, baru mau mencoba memperbaiki salah satu zip Tiba-tiba Indominusrek muncul dan menyerang mereka Tapi, tiba-tiba perhatian hewan itu menjadi teralihkan oleh sebuah helikopter yang melintas diatasnya Helikopter itu dipiloti oleh si Mas Rani yang ditemani oleh dua petugas yang dilengkapi oleh senjata berat Para petugas itu mencoba menembak Indominusrek akan tetapi tidak berhasil Karena hewan itu langsung menerobos dinding kandang burung tempat Pterosaurus berada Sehingga menyebabkan burung-burung tersebut melatihkan diri Owen dan Claire kemudian menyaksikan secara langsung para Pterosaurus itu menyerang helikopter yang dikendarai oleh Mas Rani Yang menyebabkan helikopter itu terjatuh dan menewaskan Mas Rani beserta dua personilnya Ketika Jack dan Claire berhasil mencapai tembok keamanan, mereka melihat bahwa waks geromboran Pterosaurus mengikuti mereka Para burung besar itu langsung menuju pusat taman di mana semua orang berkumpul di sana Setelah tiba di Main Street, burung-burung itu langsung mencaplok orang-orang satu persatu Sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa Satu Pterosaurus langsung menangkap Zahra, asisten Claire yang membuatnya terjatuh ke dalam air yang merupakan kandang dari Musasaurus Dan Musasaurus langsung muncul dan memakan beserta Pterosaurus yang menyerang Claire dan Owen pun tiba di tempat itu bersama dengan para petugas dan mulai menembak jatuh satu persatu burung-burung itu Di situ, Owen tiba-tiba diserang oleh seekor Gimorphodron yang merupakan salah satu jenis spesies Pterosaurus Tapi dengan sikap, Claire berhasil menyelamatkan Owen Dan pada akhirnya, Claire dapat bertemu dengan Zeke dan Gray yang juga berhasil selamat Si Hoskin akhirnya mengambil alih kendali atas taman itu Setelah kematian Mas Rani dan menempatkan pasukan devisi keamanan sebagai pemegang kendali di tempat itu Terus, si Hoskin ini berencana untuk menggunakan Raptor untuk memburu Indominus Rake Si Owen kemudian bertemu dengan Hoskin Meskipun pada awalnya menolak, akhirnya dia pun setuju dengan rencana itu Owen pun kemudian mengatur strategi dengan beberapa kelompok pasukan devisi keamanan Setelah selesai, Owen lalu memberikan potongan daging milik Indominus Rake kepada para Raptor untuk dapat mancium bau itu Kemudian mereka lalu melepaskan para Raptor itu Dan Owen beserta pasukan devisi keamanan mengikuti mereka ke dalam hutan Mereka pun akhirnya sampai di tempat dimana Indominus Rake berada Tapi disitu hal aneh terjadi Ketika Indominus Rake muncul, para Raptor itu bukannya langsung menerekam Indominus Tetapi mereka malah terlihat sedang berkomunikasi Disitu Owen akhirnya menyadari kalau Indominus Rake juga dibuat dengan menggunakan DNA Velociraptor Menyari ada yang tidak beres, Hoskin memerintahkan pasukannya untuk segera menembak hewan itu Akibat serangan itu, Indominus Rake terlihat kabur meninggalkan tempat itu Nah, ketika mencoba memburu hewan-hewan itu Owen memberingatkan yang lainnya kalau sekarang para Raptor sudah mempunyai seorang alpha atau pemimpin yang baru yaitu Indominus Rake Raptor itu kemudian mulai memangsa para pasukan satu persatu Disitu Owen menemukan Raptor yang bernama Charlie sedang mengunyah Tetapi si Charlie terbunuh oleh sebuah serangan roket Sementara para prajurit yang lainnya melarikan diri Barry temannya Owen bersembunyi di sebuah batang kayu Dimana Raptor yang bernama Blue mencoba untuk memangsanya Tapi Owen dengan cepat mengalahkan perhatian dan memancing Raptor itu untuk mengejarnya Di tempat lain, Claire berserta ponakannya terlihat sedang menunggu di dalam mobil Kemudian seorang tentara tiba-tiba muncul dan dia mengatakan untuk segera pergi dari tempat itu Tentara itu kemudian dimangsa oleh Delta ketika dia mencoba membuka dan masuk dari pintu belakang Claire yang ketakutan langsung menancap gas meninggalkan tempat itu Belum sempat menarik nafas, salah satu Raptor yang bernama Echo kemudian melompat dan menyerang Claire melalui jendela Tapi pada akhirnya Raptor itu harus terjatuh Delta dan Echo kemudian bergabung mengejar mobil yang dikendari Claire tersebut Dan akhirnya kejar-kejaran yang seru terjadi Jake dan Greg berhasil menyetum salah satu Raptor yang bernama Delta Saat dia mencoba melompat ke dalam truk Owen kemudian muncul kembali dan mereka memutuskan kembali ke pusat taman Sementara para Raptor berhenti mengejar Dan mereka menuju tempat dimana Alpha baru mereka berada Owen, Claire, Jake dan Greg akhirnya sampai di pusat taman Dan mereka berencana menuju ruang kendali Tetapi langkah mereka terhenti ketika mereka melihat ruang laboratorium yang sudah sepi Mereka memiliki ruang kendali Mereka memiliki ruang kendali Mereka memiliki ruang kendali Apa yang kamu lakukan? Mereka itu adalah Pertamaian pengguna Pertamaian pengguna, kawan Dan langsung menyudutkan si Hoskin Dan dia malah dimangsa oleh Raptor itu Melihat hal itu Mereka berempat kemudian melahirkan diri Akan tetapi Mereka akhirnya terbojok oleh Blue, Delta dan juga Echo Disitu Owen mencoba menyadarkan salah satu Raptornya yaitu Blue Dan dia kemudian berhasil membangun kembali hubungan antara ketika Raptor itu Tapi Tiba-tiba Indominus Rack muncul Owen beserta Raptor kemudian langsung menyerang Indominus Rack Karena pertarungan yang tidak seimbang Banyak dari Raptor itu terbunuh Menyadari hal itu, Claire kemudian mempunyai sebuah ide Sambil berlarik, Claire menghubungi Lori yang berada di ruang kendali Dan memintanya untuk membuka salah satu kandang Kandang itu adalah kandang dari seekor T-Rack Claire kemudian memancing dan memikat T-Rack itu untuk bertarung mengawan Indominus Rack Pada awalnya, T-Rack berada di atas angin Dan hampir mengalahkan Indominus Rack Tapi T-Rack dapat digalahkan dengan mudah dan terlempar ke tanah Namun sebelum Indominus Rack terlihat akan membunuh T-Rack Tiba-tiba muncul si Blue yang ternyata masih hidup Dengan gagah berani, si Blue langsung menyerang Indominus Rack Ingat Indominus Rack yang menjadi teralihkan Bangkit kembali dan langsung menyangkram lehernya T-Rack dan Blue bertempur melawan Indominus Dan kemudian menibukannya di depan kandang Mosasaurus Saat Indominus Rack berusaha untuk bangkit kembali Mosasaurus tiba-tiba keluar dari dalam air Untuk menyangkram Indominus Rack dan menyeret itu ke dalam air Dimana dapat dipastikan Indominus Rack tewas Keesokan harinya, terlihat semua orang yang terluka sedang berkumpul di pusat penampungan Di situ, Zack dan Greg akhirnya bertemu kembali dengan orang tua mereka yang datang menjemput mereka Sementara Owen dan Claire pergi bersama meninggalkan tempat itu Film kemudian ditutup dengan Isra Nubler yang ditinggalkan semua orang Dan di akhir scene terlihat T-Rack yang berdiri di landasan helikopter Meraung dengan bebasnya Menandakan bahwa pulau itu telah menjadi daerah kuasaannya Terima kasih telah menonton!